Buka puasa pake bubur, emang enak ya Selamat datang di Firman Talks dengan studio yang baru, konsep yang baru dan semoga kita juga setelah lebaran juga kembali baru dari dosa-dosa Buat Sobat Firman yang sudah subscribe channel Firman Indonesia TV, mungkin ngeliat studio ini juga asing Tadi kita udah sampein juga kan Nek ya, kayak misalkan ini adalah studio Firman Talks yang baru Memang studio ini disiapkan khusus untuk program baru kita Gung, Firman Talks Jadi kalau kita nanti ada program-program yang berkaitan dengan Firman Talks, pasti di studio ini Nah ya, dan kita masih edisi Ramadan ya Betul Edisi Ramadan dimana setiap Ramadan, momen yang ditunggu-tunggu adalah waktu berbuka puasa Betul, tapi sebelum kita ngomongin buka puasa, buat temen-temen atau Sobat Firman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Firman TV Indonesia TV Betul Kayak misalkan gue nih, kemarin setelah gue pulang kerja, gue ngerasain yang namanya lapar Betul, kenapa itu gue? Lo kalau misalkan puasa Lo bukan cacingan kan? Bukan, emang karena edisi puasa ini? Gue takutnya ini 11-12 nih orang-orang Nggak, ya beda, cuman ini kayak yang butuh Masukan, uh tuh masukkan, berarti ini kurang masukkan Gue kira dompet dong Iya, bener Jadi setelah gue buka Instagram, dik, ada yang aneh, terus gue agak ngiler sedikit, karena gue gak liat gorengan aja itu bikin gue ngiler gitu Gorengan itu kayak chicken stick ya sekarang itu ya Chicken stick? Iya Oh iya, gue tau Iya kan? Jadi gorengan itu kalau buat sekarang, saking karena memang bulan Ramadan ini spesial Gorengan yang biasa pun ada, di hari-hari biasa ada, kita lihat gorengan itu suatu wajiban Dan menjadi yang paling enak banget Betul, gorengan itu favorit gorengan ditambah minuman dingin, kalau gue sih buka puasa gorengan sama minuman dingin Baru ke makanan berat, pastinya Dan kalau misalkan ngomongin soal menu-menu makanan yang ada di Indonesia itu, kita tuh sudah tahu biasanya Beratnya itu bukan beko kan? Bukan, kalau beko adalah Alat-alat berat Alat Firman juga bagus Betul, Alat Firman belinya di Firman Online Store Caranya, caranya buka webnya di www.firmanindonesia.com Atau bisa kalian dapatkan, download aplikasinya di App Store atau di Google Play Store Buruan Langsung download aja, terus kalau misalkan mau beli alat berat, langsung di Firman Online Store Gampang banget Iya Ini gue penasaran sama menu makanan, atau menu makanan khas bulan Ramadan di negara Negara-negara tetangga ya Negara-negara tetangga Negara-negara Asia lah ya Negara-negara Asia lah yang bikin gue penasaran Katanya di, ada salah satu negara yaitu Bruni Darussalam Itu dia punya tradisi yang namanya Namanya itu yang gue tahu itu namanya Sungkai Sungkai Betul, lebih ke namanya paket-paket makanan yang bentuknya seperti parasmanan Parasmanan Paling juga ada yang mirip-mirip ya itu paling apa, Bookbar ya Bookbar Bookbar hampir sama cuman kalau Bookbar masih Tapi udah di list kalau Bookbar, lo mau makan apa nanti di list tuh Kalau bahasa restorannya ala cart Wuih Piringan gitu tuh Nah tapi itu menunya apa, menunya yang Ya karena mungkin masih dekat juga sih sama Indonesia Mungkin makanannya Mungkin juga dari nasi Makanan pokoknya masih nasi, daging, ayam Ya makanan-makanan yang enak lah kayak disini sama lah Sampai dengan makanan yang manisnya juga banyak Tapi kalau Sungkai itu emang setiap bulannya ada, setiap harinya ada Cuman yang menariknya itu, biasanya kalau Sungkai ini Biasanya lebih ke bulan ramadhan Bulan ramadhan aja Biasanya juga ketika bulan ramadhan banyak promo-promo menarik Gitu Mungkin dari harganya Dari harganya Mungkin dari Ya Biasanya cuman pake daging kambing sama ayam sekarang sama bison mungkin ya Motor itu Padahal saya kebinatang, kamu ke motor Terus lanjut kan itu di Brunei masih dekat kita coba agak kejauh dikit lah Negara yang memang kulturnya menarik lah Banyak banget budaya-budaya yang ada disana Nah ini yang mau gue bahas disini adalah negara India Negara India Kalo gak salah lu juga kan suka tuh sama India kan Suka banget Walaupun disana mayoritasnya adalah Hindu ya Tapi gue suka sama Bollywood ketimbang drumcore Karena Kenapa? Mungkin menyatakan cintanya lewat lagu Joget-joget Joget-joget Kayak TikTok Eh by the way TikTok Gue punya fun fact juga nih yang menarik buat negara India Jadi negara India itu buat sobat film mana belum tau Negara India ini adalah Enggak sebentar, gue juga belum tau berarti gue juga sobat firman dong Yoi Itu Jadi fun factnya adalah negara India itu adalah user terbesar di dunia User TikTok User TikTok? User TikTok tuh adanya di India Gue akhirnya cuma ada di Madura loh yang kupro itu loh ya Ternyata di Madura juga Ada Madura, di India juga ada ya India dan emang Lu bisa gak joget itu? Kupro itu loh Gue malu, lebih ke malu sih Enggak, gak banyak sepahal lu Dia kan terkenal ya sih Kalau look India itu banyak banget Kayak anak-anak budanya itu nongkrong Nongkrong di tempat-tempat umum Kayak di tamannya Atau di tempat-tempat terbuka lah ya Tapi disana ada kulinernya juga Kak? Juga kan? Ada, selain kuliner banyak lah disana Banyak kuliner juga Dan cuman yang menarik itu Mereka itu berbuka puasanya itu dengan bubur, Gong Dengan bubur? Dengan bubur Namanya itu bubur Halim Bubur kan dipakai buat sarapan Biasanya dimakan di sarapan Atau dimakan pada saat Cuaca sedang Sedang dingin Mungkin sudah jadi kultur mereka Bubur itu lebih ke makanan pembuka aja Oh Takjil ya Lebih ke takjil Takjil Betul Nah cuman bubur ini itu spesial Karena Dibikinnya 12 jam Yang gue tau itu 12 jam? 12 jam dan diaduk terus menerus selama 12 jam Menggunakan ampaya kecil Enggak-enggak 12 jam itu emang karena proses pembuatannya lama Atau emang banyak banget yang dibuat? Pertama Pertama memang lama Kedua memang banyak Oh berarti bukan untuk satu orang doang Tapi sih kalau kata gue Kalau menurut gue yang bikin Itu sih bukan makanan buat buka Itu makanan buat batal Secara 12 jam loh Diaduk-aduk terus Lo kebayang gak lo? Apa? Tenaga kita habis Haus? Haus kan? Enggak, mungkin udah biasa mereka Ya udah biasa Tuh ya kan gue bilang buat gue Mungkin Mungkin juga yang aduknya banyak kan Atau gantian Bisa jadi digantian sih Bener-bener Tapi ini kalau misalnya rasa Kalau rasa sama gak ya kak? Sama bubur cirebon Analoginya bubur cirebon aja Itu loh Karena terkenal Setiap tinggungan ada bubur cirebon Bener-bener Temp labu merah biasanya ada ya Bubur cirebon Bubur cirebon sama bubur madura Tidak pakai kuah Itu enak Jadi yang bikin beda itu Nah ini gue gak tau nih Karena gue belum pernah cobain Dan gue juga menurut temen gue Yang udah pernah kesana Oh yang pernah kesana tuh Temen gue udah pernah kesana Gokil Jadi Katanya sih bumbunya itu Banyak Kayakan rempah Mulai dari Jahe, bawang putih, kapulaga Cengkeh, lada hitam Kayu manis juga ada Kayu manis juga ada Terus yang bikin spesialnya lagi Kan kalau di kita bubur Bubur apa namanya Bubur cirebon itu kan dari daging ayam Kalau ini dari daging sapi Daging sapi Daging sapi atau daging kambing Tapi gue juga pernah nonton film India Pernah makan bubur Cuma buburnya teksturnya juga beda loh Sama Indonesia Nah ini Apa karena gue ngeliatnya di TV kali ya Atau di film Ini karena cara masaknya 12 jam Dan diaduk secara terus menerus Itu bikin teksturnya jadi lebih kental Jadi makannya menggunakan Pakai sendok dong Masa iya lo pakai tangan Pakai tangan Acak-acakan dong ya Acak-acakan lo Kalau bisa begini Kalau enggak lo Kalau enggak biar lebih praktis Lo pakai sedotan itu Buat boba itu Eh tapi itu banyak banget Emang ada bubur pakai sedotan boba Ada banyak, gue tau Masa iya sih Masa gitu Orang makan apa Orang macam apa nih Bahkan bubur pakai sedotan boba Aduh Dari India Kita menuju ke Nah ini Negara tetangga Kita mundur lagi ke negara Indonesia Coba kita cari tetangga kita yang paling deket Adalah negara Malaysia Negara Filipin Malaysia Filipin juga orang Malaysia kan Iya gitu Kamu tidak pernah nonton kartu Enggak tau Iya Yang gue tau sih kan masih rumpunnya sesama dengan Indonesia Malay Serumpun Negara Melayu Iya Mungkin Filipin juga Melayu sih Sama Nah ini kalau disana Kulturnya Kulturnya itu Jadi dulu Dulunya itu orang-orang kaya Disana itu bikin namanya bubur lambuk Dimasak oleh orang-orang kaya Dibikin dengan banyak Dengan kursi banyak Dan untuk dibagikan Pada saat buka puasa Itu dibagikan di masjid Di jalan Banyak sih Pokoknya yang membutuhkan makanan Makanan batal aja Ya betul Membutuhkan makanan untuk membatalkan puasa Nah yang bikin Uniknya lagi Bubur ini tuh dibikin dari jam 8 pagi Selanjutnya adalah negara yang sangat indah Tapi kalau misalkan Kita Negara yang jauh dan indah Dan negara ini biasanya Adalah negara yang bisa disebut negara romantis Betul Biasanya sih negara ini dipakai buat liburan Perancis bukan? Bukan Oh bukan Perancis perapatan ciamis bukan Dipakai buat liburan Nah yang pasti itu Dan mahal banget kalau mau sana katanya Mau kesana itu mahal banget Mahal banget Dan ya orang-orang tertentu lah Mungkin yang bisa kesana Karena yang gue tau tiketnya aja puluhan juta bro Nah dan gue juga baru tau Kalau misalkan disana itu ada Ada Orang-orang yang beragama muslim Betul Negara itu adalah negara Maldives Gak nyangka kan? Maladewa ya? Maladewa Ya karena disana Islam juga Lumayan banyak Beberapa restoran juga Mereka buka pada saat jam buka Jam Buka puasa Ya Mungkin Kalau misalkan dengan nama restoran Itu sangat Hype banget ya Mungkin tempat makan kali ya disana itu Ada banyak-banyak tempat makan yang menyediakan Untuk buka puasa Buka puasa Dan yang bikin spesialnya lagi nih negara sana itu Buka puasanya itu pakai kurma Pakai kurma? Kurmanya pun bukan sembarang kurma Aduh Yang gue tau nih kurma nih Kalau misalkan saudara gue pulang dari Mekah Kurmanya kan langsung berbentuk Fisik yang Tapi sih kalau disana itu kurma tapi dibikin jus atau diblender Dibikin jus atau diblender Tapi omat si bijinya dibuka dulu Iya dong Iya dong Kalau misalkan langsung diminum nanti tumbuhan Eh tumbuh di perut kita Tunggu di perut Pohon kurma Jadi bukan Jadi memang disana itu khasnya itu adalah jus kurma Iya Wah segar banget Tapi gue tau sih itu gue tau Dan uniknya lagi Kadang di mix dengan Buah-buahan Iya susu Buah-buahan juga Kadang di mix juga untuk diberikan topping-topping yang Ya varian rasanya Bisa bikin menyegarkan Benar-benar Ini sih Tambah es dingin Buah juara Tapi mau coba gak kalau misalkan Mau sih gue mau Kalau ada apalagi ada Kita bikin gitu Seabis ini kita bikin Apalagi ada yang dibikinin Ada yang ngebikinin gue mau banget Iya apalagi ada yang ngebikinin ya Iya gue mau banget Jadi lu tinggal minum doang berarti Dan kalau misalkan kita ngomongin soal India Tadi kan menu makanannya adalah bubur Gue mau tau dan gue mau nanya Mungkin salah satu temen Atau lu juga pernah kesana di Pakistan juga Itu kan ada Nah ini menarik Ini juga Ini yang menarik itu mereka adalah Penduduk dengan Islam terbesar kedua Setelah Indonesia Ada yang menarik gak sih makanannya? Ada Jadi makanan disana itu Kok bukan makanan sih Kalau disana yang gue tau itu Lebih ke minuman yang spesial Oh minuman Jadi disana itu ada namanya minumnya Ruh Afza Ruh Afza Oh iya gue pernah denger Yang pertama kali itu yang gue tau ya Diracik oleh Hakim Afis Abdul Majid Pada tahun 1907 Udah legend banget nih minuman nih Bahkan minuman ini udah dibikin secara pabrik Dan dijual di solayan-solayan mungkin Dijual di pabrik dengan menggunakan kemasan yang bagus Terus dijual di mana-mana lah Cuman yang bikin aneh walaupun manis kok Setelah gue liat menu komposisinya aneh ya Iya Ada terbuat dari kelopak bunga Terus juga bunga mawar, ekstrak ketumbar Jeruk, nanas, wortel, bayang Empat sehat lima sempurna ya Iya Jadi Ada sayurnya ada Buah-buahannya ada Jadi penasaran manisnya itu kayak gimana gitu kan Ya pantes sih Makanya disana itu dibilang minuman energi Jadi minuman ini kan Setelah berjam-jam kita berkuasa Betul Bisa mengembalikan energi Karena emang rasanya enak Rasanya manis Tapi kalau misalnya kita tambahin dengan Buah-buahan atau dengan Bisa Bisa aja sih Ini tuh sih bentuknya kayak Ya mau ditambah es Mau ditambah es krim itu udah Pol sih Berarti patut dicoba dong Iya Dan negara yang terbesar penduduk dengan Warga muslimnya Di Turki juga ada kan Di Turki ada Nah di Turki Turki itu sebenarnya sejarah geografis itu Ero-Asia Karena emang 90% 95% 95% di Asia Kalau gak salah di Asia Dan sisanya di Eropa Tapi dia ikut ke Eropa Ternyata ya Ikutnya Ikut ke Eropa Tapi masih negara Asia Iya lah Asia Eropa lah Kalau dia ikut Asia Dia bermain di Piala Asia Cuman dia bermain di Piala Eropa Iya betul Nah berarti dia di Eropa Betul Di Turki ini ada apa? Di Turki Di Turki ini ada Yang gue tau ya Di Turki ini ada Dua makanan Yang pertama itu Ada yang namanya pide Pide itu kayak semacam pizza lah Pizza Turki Tapi yang terkenal Turki itu dulu Bukannya kebab ya? Bukan Oh bukan Eh mungkin itu juga salah satu Di Indonesia mungkin terkenalnya ya? Itu kebab terkenal Cuman kan kita lagi bahas Untuk makanan-makanan Untuk buka Buka puasa Kalau untuk buka puasa itu Roti pide itu Jadi porotinya Kebab juga roti kan ya? Pide ya? Kebab itu lebih kaya roti cane deh ya Oh iya Kayak gitu Nah isinya itu Kayak dikasih topping Daging Sosis Ya daging-dagingan lah ya Terus kemudian untuk Minumannya sendiri Atau dessertnya sendiri Ada namanya gulak Jadi gulak ini yang Terbuat dari tebu Oh bukan Itu gulak Gulak ini terbuat dari apa? Gulak ini terbuat dari Yang pasti susu Pasta Buah-buahan Kayak buah delima Dan banyak lah ya Tapi yang bikin penasaran banget sih Kalau di negara-negara lain Itu makanannya yang Sebenarnya jadi makanan Berat kita Kayak misalkan bubur Itu kan jadi makanan Untuk sarapan Roti hanya untuk selingat Betul-betul Memang unik sih ya Iya Tapi Mungkin nanti kita bakal bahas Negara-negara Eropa Oke Itulah Selain Asia Next juga kita bakal Ngebahas tentang Menu buka puasa Di negara-negara Eropa Bisa Belanda Bisa Afrika Eh bisa Afrika Bisa Italia Ataupun Perancis Banyak banget Bisa aja Mungkin Sobat Firman juga mungkin ada Ide atau Apa yang menarik Bisa langsung aja Bisa isi di komen Dan itu beberapa Menu buka puasa Di Asia ya Di Asia betul Dan kalau misalkan Sobat Firman mau nyobain Atau mau bereksperimen Dengan menu Menu-menu-menu yang tadi Kita udah sebut Dan terima kasih nih Untuk Sobat Firman Yang sudah menonton video ini Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Di channel kita Di Firman Indonesia TV Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Agar mengetahui Video terbaru Dari kita Dan jangan lupa Follow akun Instagram kita Di Firman Underscore Indonesia Dan buat Sobat Firman yang ingin mengetahui Firman Online Atau Firman Online Store Bisa masuk ke www.firmanindonesia.com Atau bisa download Aplikasinya di Google Play Store Atau di App Store Nah itu lengkap banget ya Itu lengkap banget Karena Video ini Disponsori oleh Firman Online Store Akhirnya Dan terima kasih banget nih Terima kasih Semuanya Akhirnya Akhirnya Kita harus undur diri Pamit Kita pamit Oke Sobat Firman Gue Diki Dan gue Agung See you on next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax